Lombok Lombok Mungkin hanyalah sebuah pulau kecil Di antara gugusan pulau-pulau yang ada di Indonesia Namun keindahan pulau ini Tidak akan pernah dapat terlukiskan hanya dengan kata-kata Kita akan disuguhi oleh pemandangan pegunungan yang mempesona Peninggalan budaya dan sejarah Keramahan penduduknya yang akan mengantarkan kita menikmati suasana indah di Pulau Lombok Halo kawan-kawan semua, kembali berjumpa di channel The Daddy Suka-Suka Kali ini kita akan bergoes riah ke Taman Mayura Lombok Taman Mayura merupakan sebuah taman yang dibangun pada masa kerajaan Bali Yang ada di daerah Lombok sekitar tahun 1744 Masai Oleh Raja Anagung Madi Karangasam Nama Taman Mayura berasal dari bahasa Sansekerta Mayura Yang berarti burung merah Hal tersebut dikarenakan pada awalnya Taman ini terdapat banyak ular yang meresahkan masyarakat yang ingin melaksanakan upacara keagamaan di dalamnya Sehingga kemudian beberapa penasehat menyarankan agar memelihara merah untuk mengusir ular yang banyak berkeliaran di dalamnya Sejak itulah Taman Indah ini lebih dikenal dengan Taman Mayura yang berarti Taman Burung Merak Taman Mayura merupakan saksi keberadaan kerajaan-kerajaan di Pulau Lombok pada abad ke-19 Hal unik yang dapat kita temui dari Taman ini adalah betapa sejak dahulu kala Semangat perbedaan sudah ada dan dipelihara oleh raja-raja yang berkuasa di Pulau Lombok Balai Kambang atau bangunan terapung yang ada di tengah kolam Taman Mayura menceritakan hal tersebut Dalam Balai Kambang kita akan menjumpai patung-patung yang bercirikan Muslim, Cina dan juga Jawa Dalam Balai Kambang 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton